Puluhan warga Tanah Merah memilih menginap di halaman gedung pemerintah Kota Bekasi. Ya, aksi ini dilakukan setelah pemerintah Kota Bekasi tak menggubri surat rekomendasi Komnas HAM terkait penggusuran yang dialami warga Tanah Merah beberapa waktu lalu. Dalam surat rekomendasi yang diberikan Komnas HAM tercantum desakan agar wali Kota Bekasi mengediakan kebutuhan dasar warga Tanah Merah yaitu dengan mengediakan tempat tinggal sementara serta menjadi penengah dalam setiap sengketa tanah yang terjadi selama ini di Kota Bekasi. Karena tak menggubri surat rekomendasi itu, warga akhirnya memilih bertahan lantaran tak lagi mempunyai rumah untuk ditinggali. Sebelumnya pada akhir September lalu, tercatat 200 kepala keluarga digusur akibat menetap selama puluhan tahun di tanah sengketa seluas kurang lebih 9 hektare. Tanah itu berada di Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi, Jobar. Jangan ingat tanggapan kami diusir seperti binatang, didorong-dorong. Ada anak kecil, ada itu hamil. Seperti itu, perlakuannya jadi menurut saya sangat gak manusiawi. Ya, mereka bahkan tahu bahwa ada surat dari Komnas HAM untuk ke wali Kota Bekasi, tempat tidak berikan tanggapan. Isinya apa, Bu? Padahal isinya bahwa warga Tanah Merah harus menemani tempat itu lagi. Atau kalau tidak, diberikan tempat yang layak. Karena mereka selalu usul, mereka siapkan tempat yang layak.